Halo Heiser, masih dalam suasana Gias 2019? Dan kali ini, tim HSR akan membahas 3 mobil SUV yang baru saja launching di Gias 2019 kemarin. Mitsubishi kembali mengeluarkan varian terbarunya. Ada Eclipse Cross yang memiliki 150 HP dengan torsi 2500 dan juga menggunakan teknologi terbaru, seperti pedal shift, touchpad controller, adaptive cruise control, electric parking brake with brake auto hold, projector LED headlamp, power panoramic sunroof, dan masih banyak lagi. Untuk harganya sendiri, Eclipse Cross ini dibanderol dengan harga kisaran Rp 480 juta. Tak ingin kalah saing dengan yang lain, Volkswagen juga mengeluarkan varian terbarunya, Tiguan Allspace. Memiliki sisi 1400 Turbo, dengan fitur seperti park assist, pengaturan suspensi, dynamic chassis control, terdapat kamera 360 yang dapat di-zoom hingga 12 visibilitas, dilengkapi layar touchscreen dan support mirror link untuk Android dan iOS. Wuling pun kembali bersaing di kelas SUV. Dan kali ini, Wuling mengeluarkan Alma 7-seater. Dengan mesin berkapasitas 1.5L dengan turbocharger by Honeywell yang menghasilkan torsi terbesar di kelasnya. Dilengkapi dengan 1451 cc dan 140 HP. Untuk fiturnya sendiri, Wuling Alma 7-seater ini dilengkapi dengan smart multimedia dengan layar 10,4 inci. Kemudian terdapat one push button, cruise control, voice command switch, power window, 3-row seat, extensive panoramic sunroof, dan full surround view dengan 360 derajat kamera. Gimana Heiser? Berminat untuk membeli salah satu dari mobil ini? Langsung datang aja ke Gias di Ice BSD. Dan jangan lupa datang ke boot HSR Wheel di Hall 1 Prefunction Hall dan dapatkan diskon 10% selama Gias 2019.